Sampai para ustadz, para kiai, para habaib dikriminalisasi, habib Rizik memasukkan penjara, para ustadz, para kiai, para habaib mau dibungkam bulutnya masing-masing, diancam, di fitnah, dicacimaki. Disangkanya kami para habaib tak akut kali. Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan pedagut, kami tidak akan berbundur walaupun satu langkah. Di dalam tubuhnya kami mengalir darah keberanian, dalam tubuh kami mengalir darah darah pejuang. Kami punya kakek-kakek sudah biasa dibunuh, kakek-kakek kami biasa dicacimaki, kakek-kakek kami biasa dipenjara. Kami punya kakek, Syedina Ali bin Abi Talib, di fitnah, dicacimaki, dibimbar-mimbar, sampai beliau dibunuh. Beliau dibunuh, kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh, karena beliau dengan rantang menyuarakan kebenaran, melawan para pejabat-pejabat yang sulim, saudara-saudara. Kami punya datuk, Syedina Hassan bin Ali, beliau wafat diracun, diracun. Kenapa beliau mati diracun? Beliau mati diracun, beliau dibunuh, karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran, melawan para pemerintah-pemerintah yang sulim. Kami punya kakek, Syedina Hassan bin Ali, Hassan bin Fatimah binti Rasulullah. Beliau wafat dibunuh, dipenggal kepalanya, saudara-saudara. Terpisah kepala dengan jasadnya. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh, karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran, melawan para pemerintah-pemerintah yang sulim. Darah-darah beliau mengalir di dalam tubuhnya kami, para habaib. Maka kami akan tetap tegak berdiri menantang segala macam kesaliman. Kami tidak akan tunduk, kami tidak akan tunduk kepada maksiat, tidak akan tunduk kepada mungkarat, tidak akan tunduk kepada dolalat, tidak akan tunduk kepada sayiat, tidak akan tunduk kepada mukholafat. Semakin kalian bungkam mulut kami, semakin kalian bungkam mulut kami, kami akan semakin meneriakkan kebenaran, saudara-saudara. Jikalau kalian maju satu langkah untuk melawan para ulama kami, maju satu langkah untuk melawan para kiai kami, maju satu langkah untuk melawan para habaib kami. Maka kami umat islam, kami para santri, maju seribu langkah untuk melawan kalian. Allah Akbar Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam suri hatra bagi kita semua. Iya guys, pada video kali ini saya ingin mengajak kepada kalian semua, khususnya kepada sahabat FG Channel untuk mendengarkan sebuah nasihat penting dari Habib Hasan bin Ali Al-Mukhdor. Secara garis besar, beliau membahas tentang cara seorang da'i atau pendakwah dalam memberikan nasihat kepada umat atau kepada pemerintah guys. Menurut Habib Hasan bin Ali Al-Mukhdor, sebagai seorang pendakwah, apakah dia seorang kiai, gus, Ustadz atau bahkan Habib sekalipun, maka seyogyanya ketika dia memberikan sebuah nasihat atau ketika memberikan sebuah kritik, seharusnya dilakukan dengan cara bilhikmah dan lemah lembut. Jangan malah sebaliknya guys. Jangan kemudian mengatasnamakan Amar Ma'ruf Nahimungkar, tapi malah menimbulkan atau menciptakan kemungkaran-kemungkaran baru. Hanya karena nasihat atau kritik tersebut disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Oke guys, itulah sedikit yang saya tangkap dan saya pahami dari isi ceramah beliau. Dan tentunya saya sangat memohon maaf kalau kemudian ada kekeliruan saya dalam memahami isi ceramah beliau. Dan oleh karenanya, yuk langsung saja kita dengarkan nasihat Habib Hasan bin Ali Al-Mukhdor berikut ini guys. Siapapun yang berda'bah, yang berda'wah, dengan cara yang bahaya, ya perlu kita kasih masukan. Perlu kita luruskan. Kalau itu memang berbahaya. Itu Habib, itu Kiai, itu Gus, itu Ustadz, itu siapapun. Berda'wah membahayakan persatuan, membahayakan Uhuwa. Betul-betul membahayakan ya. Tidak digeret untuk di ala politik ke barat dan ke timur. Membahayakan, benar-benar membahayakan, maka si Habib itu, si Kiai itu, si Ustadz itu diberi masukan. Ingat, kalau ada pertanyaan berarti dia tokoh. Yang mau anda nasihati ini tokoh. Posisikan dia sebagai tokoh. Dan cara menghormatinya harus hati-hati lembut karena dia tokoh. Jangan tokoh, anda posisikan seperti anak kecil, anda marahi. Anda enggak ada hekmah, diem aja sudah. Seperti pernah kita membahas tentang ketika ada satu jenderal yang berbicara dianggap itu bersalah. Oke, kalau memang dia bersalah, nasihati. Dia jenderal, dia presiden, dia menteri, tokoh politik. Dia salah, nasihati. Tapi posisikan dia sebagai tokoh. In zilin nas, mana zilahum. Kata Nabi, posisikan orang itu di posisi masing-masing. Jangan nasihat kepada tokoh. Seperti nasihat kepada anak kita. Ini enggak hekmah, ini. Anda tidur aja deh. Anda enggak bisa dakwah. Yang anda hasilkan madhurat yang ada. Yang anda hasilkan pecah belah yang ada. Ini yang kita sayangkan. Gitu lah. Belahikah mah. Enggak didengar. Udah cukup. Selesai. Kenapa memang? Harus penasihat anda didengar. Kan enggak. Nabi aja enggak harus didengar. Nabi, Rasulullah Muhammad s.a.w ditegar oleh Allah. Kamu hanya mengingatkan. Kamu tidak bisa maksa. Kamu tidak bisa menjaga siapapun. Kamu bukan ditugaskan untuk memperhatikan siapapun. Sampaikan yang hak. Dengan cara yang lembut. Dengan cara yang benar. Diterima ahlan. Enggak diterima ahlan. Bukan dicaci di media. Dicaci di podium. Anda tidak bisa dakwah. Anda malah merusak. Seperti ini. Apa maksudnya? Apa habaib satu warna ini aja? Habib yang lembut banyak. Habib yang sejuk banyak. Ketika ada satu Habib yang dianggap salah. Dia anggap salah. Belum tentu dia salah. Takip nasih hati. Bukan dicaci di podium. Nanti ada Habib yang tidak terima marah. Akan timbul apa? Anda ini nahi mongkar. Apa Anda menimbulkan mongkar sekarang? Cara Anda ini Anda membuat mongkar lagi. Cara Anda mongkar. Dan Anda menimbulkan mongkar lagi. Anda mempebelah umat sekarang. Memecah umat Anda ini. Sok nahi mongkar. Sok bela NKRI. Sok bela Indonesia. Anda menghancurkan NKRI. Anda sadar atau tidak? Nasihat di tokoh itu. Dengan posisinya. Anda posisikan dia sebagai tokoh. Hormati. Ngomong yang halus. Gitu. Kalau Anda tidak bisa diam saja deh. Supaya tidak timbul masalah lagi. Seperti. Diai. Ngawur banyak. Bagaimana caranya? Jangan dicaci di podium. Nasihati. Tidak bisa. Doakan. Selesai. Jangan Anda menambah masalah. Pernah Habib Omar ditanya oleh salah satu tokoh. Oleh Kiyai. Tentang satu tokoh. Yang dianggap nyelene. Dianggap nyelene. Gimana Habib kalau dicaci di podium. Anda jangan membuat masalah baru. Tokoh yang Anda caci itu ada pencintanya. Ada pengikutnya. Ketika Anda caci di podium. Pencintanya marah. Timbullah masalah. Anda ini mau menyelesaikan masalah. Apa mau membuat masalah. Ini. Hei koma. Ya. Sangat disayangkan. Cara menasihati yang tidak tepat itu akan timbul masalah. Nasihat kepada Habib. Nasihat kepada Kiyai. Nasihat kepada tokoh. Cara harus tepat. Kalau Anda tidak bisa cara yang tepat. Diam. Jangan bicara. Lebih baik. Daripada Anda menimbulkan masalah lagi sekarang. Kadang-kadang cari nama. Cari popularitas. Mencaci Kiyai ini. Mencaci Gus ini. Mencaci Habib ini. Aku ingin terkenal. Nih saya hebat. Ya Allah. Ya wailak. Ya wailakum. Ini bahaya bagi Anda. Jangan Anda ingin mengangkat diri Anda. Dengan membuat pecahan. Dan permasalahan di negeri kita. Ayo kita jaga negeri ini. Permasalahan kita atasi. Ada oknum. Semua ada oknum. Di Habaib ada oknum. Di Kiyai ada oknum. Di Gus ada oknum. Di Ustadz ada oknum. Di Pejabat ada oknum. Kepolisian ada oknum. TNI. Semuanya itu ada oknum. Karena semuanya itu manusia. Di politik, tokoh politik ada oknum. Partai manapun. Caranya gimana? Ya oknum itu kita nasihati. Jangan kita sapu rata. Kalau kita sapu rata. Timbullah masalah. Oknum itu pun cara menasihatinya yang bagus. Dengan hikmah. Jangan di depan hal layak ramai. Nah Imam Syafi'i mengatakan. Nasihah fil malak fadihah. Mencaci. Menasihati di depan banyak orang. Itu bukan nasihat namanya. Itu mempermalukan. Nah itu gak boleh. Cara-cara dakwah. Itu kadang-kadang lebih penting dari dakwah. Oke guys. Itulah nasihat dari Habib Hasan bin Ali Al-Nahdor. Kepada semua da'i. Atau pendakwah. Sekali lagi. Siapapun dia. Apakah kiai, ustad. Atau habib. Yang mungkin selama ini. Dalam menyampaikan dakwahnya. Dinilai kurang tepat guys. Karena tidak bisa dipungkiri. Jadi selama ini memang ada sebagian kiai, sebagian kus, ustad atau habib yang kalau ceramah itu guys hanya bermodalkan teriak-teriak saja di atas podium. Kemudian berbicara secara serampangan menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan tidak beradab. Dengan mengatasnamakan kritik dan memela rakyat. Dakwah yang model seperti inilah guys. Yang kemudian dinilai tidak tepat oleh Habib Hasan bin Ali Al-Nahdor. Karena model dakwah yang seperti itu menurut beliau bukan menyelesaikan masalah. Tapi malah berpotensi menimbulkan masalah-masalah baru. Sekian guys. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih.